Saat melihat daftar produk atau brand yang terindikasi pro Israel, komentar saya pertama kali, wah ternyata udah lama banget ya kita dijajah. Dan sebanyak itu, sebelum saya mengemukakan pendapat saya tentang boycott produk pro Israel, saya mau menjelaskan terlebih dahulu berbagai jenis produk yang disebut asing itu yang seperti apa. Kemudian sekalian saya yang mencontohkan produk-produk yang terkena boycott atau terindikasi pro Israel tersebut. Kategori yang pertama adalah brand asing yang dikonsumsi tapi juga diproduksi di dalam negeri, seperti McDonald's, KFC, Coca-Cola, Milo, Sunsir. Kategori yang kedua adalah brand Indonesia yang dibeli oleh asing, seperti Aqua, itu dibeli oleh Danun, kemudian Sariwangi, juga produk Indonesia yang dibeli oleh Unilever, kemudian contoh yang lainnya adalah Kecap Bango, juga dibeli oleh Unilever. Dan kategori yang ketiga adalah pabrik dan ATPM. ATPM itu singkatan dari agen tunggal pemegang merek, atau istilahnya lisensi begitu saja, untuk mengimport dan memproduksi di Indonesia. Seperti contohnya mobil, Toyota, Daihatsu, itu dimiliki oleh Astra saat ini, yang tadinya Astra juga awalnya dibangun oleh Om William Surajaya, asli Indonesia. Meski sekarang saham terbesarnya sudah dimiliki oleh asing, budaya kerja Astra, bawaan Om William masih melekat. Ketiga kategori brand asing tersebut bagaimanapun telah memberi dampak positif di Indonesia. Antara lain nih, yang pertama membuka lapangan pekerjaan, jelas, masif lagi. Yang kedua, transfer knowledge dan teknologi. Dan yang ketiga, perputaran perekonomian yang besar. Meski tentunya, mereka juga diuntungkan karena berhasil menguasai pangsa pasar mayoritas di kategori produknya masing-masing. Beda kasusnya dengan produk-produk jadi yang diimport ke Indonesia, apalagi mengempur pangsa pasar yang sama dengan UMKM Indonesia. Mereka jelas merugikan. Ya, contohnya seperti produk-produk Cina. Jadi, jika ditanya tentang boycott tanpa fatwa, harusnya kita memboycott produk-produk jadi yang import, yang bertarung langsung dengan produk UMKM. Terutama tadi itu, produk-produk dari Cina yang terkenal murahnya. Silakan import untuk spare part, mesin-mesin, bahan-bahan pendukung produksi yang tidak hate to hate dengan UMKM. Sekarang, saya jawab. Nah, bagaimana komentar saya terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memboycott produk pro-Israel? Sikap saya sebagai Muslim, ya saya taati fatwa ulama. Jelas tuh. Saya nggak mau debat hal fatwa ulama. Karena saya santri aja nggak masuk syaratnya yang harus menguasai 14 sabang keilmuan. Apalagi saya ustad, apalagi ulama. Jelas saya nggak masuk. Harusnya saya nurut saja. Jangan gunakan logika orang awam untuk memahami fatwa ulama. Belajarlah taat pada ulama tanpa mempertanyakan kenapanya lebih dahulu. Nanti, jika ada waktu mendapatkan penjelasan, silakan itu upaya logika kita untuk menguatkan iman kita. Jika nggak masuk akal kita, ya karena akalnya belum masuk. Atau belum nyampe. Imani aja dan lakukan. Insya Allah, semua itu bermakna ibadah. Dan bahkan, jadi bagian dari jihad kita melawan Israel. Wah, kenapa yang nanti ini? Jika Anda nggak sempat mendapat, ya nggak apa-apa. Nggak usah komentar di ranah yang Anda nggak bisa dipahami. Yaitu keimanan. Nanti malah kelihatan konyol dan bodoh. Selain ranah keimanan, ada juga ranah kemanusiaan. Sudah banyak dijelaskan oleh para ulama dan tokoh-tokoh kemanusiaan yang pro-Palestina tentunya. Boykot, pengaruh atau nggak bagi kemenangan Palestina? Atau yang mengatakan bahwa, boykot tidak pengaruh bagi kemenangan Palestina? Sebelum jadi fatwa, nggak pengaruh pun tetap saya akan memboykotkan diri sebisa mungkin. Karena ini masalah hati atau ruhaniah saya kepada saudara-saudara saya di Palestina. Saat jadi fatwa, ya saya lebih mantap. Dan nggak memberikan pilihan pada diri saya kecuali tahap up. Terus kalau diboykot, solusinya apa? Nah ini saatnya beralih ke produk yang buatan dan milih Indonesia. Made and owned by Indonesia. Banyak alternatifnya. Brand-brand besar ada seperti Wardah, Sidon Muncul, Wings. Itu kompetitornya brand-brand Zionis. Kalau bisa diganti dengan produk UMKM, itu lebih bagus lagi. Daripada produk-produk Konglomerat tentunya ya. Sekalian membantu mereka naik kelas. Karena sekarang ini saatnya menyalip di tikungan. Nah bagaimana dengan nasib karyawan-karyawan yang pabriknya kena boykot? Guru saya menjawab, Rizki Allah itu luas. Nggak usah takut tidak mendapatkannya. Di Indonesia, Kita masih kehilangan pekerjaan. Atau mungkin harta. Bukan nyawa seperti saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita sekedar tidak minum kopi brand A, Tidak makan ayam goreng brand B, Itu aja kita masih banyak alasan dan pembenaran. Di pertanyaan keimanan Anda, Di pertanyaan keimanan Anda. Apalagi sebagai muslimin tentunya. Ada satu sanggahan yang konyol. Masih, saya boykot produk Amerika. Karena Amerika pro-Israel. Dan saya ganti dengan produk Cina. Karena Cina pro-Palestina. Ini entah alasan pembenaran atau cocokologi. Tapi agak konyol kan. Saya jawab seperti gini nih. Cina atau Tiongkok tidak pro-Palestina. Cina negara yang saya maksudnya. Adalah musuh Amerika. Musuhnya musuh utama adalah aliansi sementara. Jadi karena Amerika saat ini membela Israel dan memusuhin Palestina, Makanya Cina membela Palestina. Itu wajar dalam peperangan. Semoga Anda paham jawaban saya. Kalau tidak paham, coba dengerin lagi. Dan jangan cocokologi. Jadi, tetap minimalkan beli produk impor Cina. Udah tahu kan yang saya maksud produk impor Cina itu seperti apa? Jangan nanti nyinyir lagi. Atau mungkin sebaliknya. Anda nyinyirnya begini. Mas, kalau boykot produk-produk Israel. Boykot produk-produk Amerika. Kenapa masih pakai iPhone? Nggak pakai T-Pone. Masih ngomong kayak gitu lagi. Anda ini gagal paham mungkin yang dimaksud ya. Nah, saya itu pada dasarnya senang. Kalau ulama itu sampai mengeluarkan fatwa, memboykot seperti Facebook, Instagram, ataupun mungkin Google dan buatan-buatan asing yang lainnya. Kenapa? Karena memang mereka-mereka ini yang sekarang mengendalikan perekonomian, politik, dan juga sebutnya ideologi kita secara digital yang menguasai Indonesia. Tapi ya, kita tidak punya gantinya saat ini. Harusnya ini menjadikan fatwa fardu kifayah untuk kita membangun platform-platform digital yang bisa menggantikan mereka itu. Ataupun perekonomian digital seperti marketplace-marketplace yang sekarang ini milik asing dan karyanya anak bangsa yang bukan milik bangsa ini lagi. Nah, kita ini memang susah kalau diajak bersatu. Sampai datang musuh bersama. Yuk, boykot Israel. Merdeka Palestina. Terima kasih telah menonton!